Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parung YouTuber Terjuah di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Saya mau Merespon ya Wawancara di A1 Antara Ipang Wahid Dan temannya itu siapa Wartawan di sebelah kanan Di tengahnya ada Jika Yusuf Kala ya Saya sebenarnya mau Rekaman depan rumah Tapi ada lagu tetangga Kencang benar Lagunya slang yang judulnya apa Jauh Jauh Darimu Kalau rekaman disitu ya masuk Nanti jangan-jangan kena copyright Makanya ini saya rekaman di Itu apa di kebunnya Ibu Wahyu ya Almarhum Pak Wahyu Istrinya Ibu Wahyu Yang gak terurus ya Apalagi Panas ya Kalau nyuruh orang sini Harus membayar Saya sendiri Berarti saya pelan-pelan deh Saya cangkul Apa saya Apa dia Pakai itu loh Pakai garpu Yang di Incak itu loh Jadi kemarin Malam itu sebelum tidur Saya Kebiasaan saya Mendengarkan Ceramah Atau Diskusi itu Di A1 Wawancara dengan Yusuf Kala itu Sambil tiduran ya Pakai headset Merem Awalnya aja saya lihat 5 menit Jadi saya mau Ini ya Merespon atau Menyimpulkan apa istilahnya Pokoknya Supaya ada Youtube ya Gitu loh Ada Kenang-kenangannya Ada kontennya ya Jadi disitu yang menarik Yusuf Kala itu rumahnya Rupanya Wawancaranya di rumah Yusuf Kala itu Ya Jadi wartawannya datang A1 itu Yusuf Kala pertama-tama Dia bicara tentang Hamas ya Pertempuran Hamas Dengan Palestina Dan kata Yusuf Kala Kata Pak Ceka Itu persoalan Dignity ya Ya Dan dia juga heran Mungkin gak heran Bahwa sekarang ini baru Tinggal satu-satunya Di zaman modern ini Ada negara yang menjajah Negara orang lain Yaitu Israel menjajah Palestina Dan Sikap Pak Yusuf Kala Sebagai ketua PMI Dan Memang dia tokoh Perdamaian dunia Karena bisa meredakan Aceh waktu itu kan Itu Kata Pak Yusuf Kala Harus dihentikan Seasfire Supaya gak timbul korban Lebih banyak Tampaknya Mau menolong Mereka itu Agak susah ya Karena Letak geografis Yang jauh Kalau mau ngirim Bantuan Obat-obatan Juga susah Karena semuanya Diblokade Memang dia kemudian Menyingkung Di sana ada rumah sakit Indonesia Yang di tiga lantai Yang dibangun oleh Mercy ya Satu lembaga Non-permerintah Kata-kata Swasta Dan itu hebat Dananya dari umat Islam Memang megah itu Dan saya dapat cerita banyak Soal rumah sakit Indonesia Dari Pak Isantolib Yang Yang ngasih semen 200 sak Untuk masjid Nam Suhada Dan saya juga pernah Diwancarai live Langsung di Radio Rasil Pak Isantolib Pak Isantolib Dan timnya itulah Yang membangun Apa Keluarga Isantolib Itulah kira-kira Yang membangun Rumah sakit Islam Indonesia di Gaza Nah Pak CK Nyebut itu sebentar Terus kemudian Masuk ke Berdua tentang Curhat dari Pak CK Salah satu Direkturnya Atau pimpinan Dari Bukaka Bukaka Kalau gak salah itu Waktu itu Punya Fadel Muhammad Mungkin sudah Diakuisisi ya Sama Apa Miliknya Jadi milik Yusuf Kala Jadi ada Ada Tiba-tiba Tanpa ada kesalahan Apa-apa Itu salah satu Petinggi Bukaka Itu Ya milik perusahaan CK Itu dipenjara Dan dia mau menemui Pak Jokowi Itu sudah 6 bulan Sudah dijanjikan oleh Setnek Gak mana Gak ada panggilan Gak ada usaha Susah ketemu Pak Jokowi Nah itu dia masalah Ternyata sekarang ada Ada istilah Pak JK Itu ada Politik penjara Ada politik Kasih sayang Dan itu Dua-duanya Kurang sehat Dalam pertumbuhan Demokrasi Politik penjara Itu Segala-galanya Gampang Orang dipidanakannya Baik seorang Yang aktivis Maupun Seorang pengusaha Dia mengalami Sendiri Rasanya Keluarganya itu Kalau dapat Pusibah penjara Di penjara Sama rezim Baru Kerasa Pak JK ya Dia belum Merasakan Betapa aktivis-aktivis itu Itu keluar Masuk penjara ya Seperti Gus Nur Seperti Habib Rizik Sihab Seperti Habib Bahar Syah Ganda Naenggolan Anton Permana Jumhur Hidayat Siapa lagi Ruslan Buton Terus Siapa lagi Banyak Alfian Tanjung Belum Ustadz-ustadz yang Tidak dikenal Tapi semuanya itu Ketika mengkritik Rezim itu Kemudian Di penjara ya Dan sekarang Pak Isuf Kahlah Dia baru Merasakan Dia berusaha Untuk bertemu Jadi itu tadi Ini memorinya Habis ya HPnya Dan sekarang Kita lanjutkan Di Apa Di gedung wakaf Ini Al-Mabrur ya Luasnya 242 Dari Keluarga Al-Marhum Pak Wahyu Berserta istrinya Yaitu Ibu Ayu Ya Semoga Allah Membalas ya Ibadah wakaf Yang sudah Dititipkan kepada Yayasan Pesantren Ojo Lali Dari keluarga Pak Wahyu Al-Marhum Dan Ibu Ayu Kita lanjutkan ya Menurut JK Dia melihat Ada politik Yang berkembang Di era Jokowi itu Ada dua politik Satu politik penjara Dua politik Kasih sayang Politik penjara itu Banyak orang-orang Yang beda pendapat Yang mengkritik Pemerintah ya Dan juga Pengusaha-pengusaha itu Mudah sekali Dijebloskan Kedalam penjara Kira-kira itu Itu ciri Dari Regime Jokowi JK tidak menyebutkan Ciri itu Bahwa itu ciri Regime Jokowi Tapi itu Bahasa saya Iya Regime Jokowi Dicirikan Salah satu cirinya Yang utama adalah Orang banyak Masuk penjara Beda dengan Regime SBY Atau Kusdur Atau Habibie Habibie justru Mengeluarkan Orang-orang yang Yang berbeda Paham Politik Itu dikeluarkan Dari penjara Tahanan-tahanan Politik Oleh Habibie Program pertamanya Setelah dia Menggantikan Pak Harto Dari Wakil Presiden Menjadi Presiden Tapi Pak Jokowi Selama dua periode Dia lebih suka Memasukkan orang Kedalam penjara Alasannya memang Supaya rakyat Taat pada hukum Dan mudah Orang melaporkan Baser-baser itu ya Baser-baser itu Satu kumpulan Satu komunitas Yang dipelihara Oleh istana Makanya disebut Oleh Rizal Ramli Sebagai baser rupiah Sekarang kita masuk Yang diungkapkan Oleh Pak Jokowi Di channel A1 Itu politik kasih sayang Yaitu satu sikap Politik Yang ingin Karena didorong oleh rasa Kasih sayang Sebagai orang tua Yang ingin dimajukan Anaknya Menjadi Masuk ke dalam dunia politik Seperti Mbak Mega Megawati ingin Memunculkan anaknya Menjadi Calon presiden Tapi akhirnya Gak jadi Dia memunculkan Ganjar Kemudian juga SBY Membela Dengan kasih sayang Anaknya Suha maju Menjadi wakil presiden Dan gak jadi Kemudian ada lagi Pak Jokowi Memajukan anaknya Menjadi wali kota Menantunya Menjadi wali kota Medan Mendorong anaknya Sekarang Mungkin menjadi wakil Presiden Dari Prabowo Kalau hari Senin Besok Itu MK Membuat Satu Keputusan Yang mengejutkan Semua orang Dan memberikan Apa Aturan baru Bahwa calon presiden Dan wakil presiden Minimal 35 tahun Dan itu berarti Artinya Gibran Itu bisa menjadi Wakil presiden Jokowi Kalau Jokowi Mengizinkan Karena suara Gibran adalah Nanti Menjadi Menjadi penting Untuk mendukung Karena suara Presiden Jokowi Akan banyak Bisa Memenangkan Prabowo Bersama Gibran Kira-kira begitu Jadi itu politik Kasih sayang Dari seorang Ayah Seorang orang tua Yang ingin Anaknya maju Di bidang politik Tapi itu dikecap Oleh para Para pengamat Para intelektual Yang merdeka Para pemikir Merdeka Yang belum Terkooptasi Belum terjinakkan Dan tidak terserap Oleh kekuasaan Bahwa politik Dinasti itu yang Justru tumbuh Subur di era Pak Jokowi Yang dulu Zaman reformasi Seperbat Abad yang lalu Itu yang dikecam Ya Politik Dinasti itu Dengan sebutan KKN Musuh Orde reformasi Sekarang Kan itu Sebenarnya KKN K yang pertama Adalah korupsi KKN Kemudian Kolusi Persekongkolan Di antara mereka N nya nepotisme Ya kan Satu hubungan Hubungan kekeluargaan Untuk menguasai Sumber-sumber Daya ekonomi Dan politik Yang sekarang Istilahnya baru Adalah Nepotisme Nepotisme Atau Dinasti politik Itu tumbuh Subur Baik keluarganya Atut Atau Ada nanti Bupati Diteruskan sama Istrinya Sama anaknya Dan lain-lain Dari keluarga dia Dari dia Sebagai pamannya Sebagai ponaannya Dan lain-lain Itu tubuh Subur Kemudian Ciri yang kedua Era segerak Adalah Korupsi Yang makin Merajalela Padahal itu Yang di Kecam Yang Menjadi Common enemy Musuh bersama Order reformasi Sehingga reformasi Itu tegak Dengan catatan Ingin menggulingkan Order lama E-order baru Yang cirinya itu Penuh dengan KKN Penuh dengan KKN Korupsi Kolusi Dan nepotisme Justru Nepotisme sekarang Atau Dinasti politik Juga kolusi Juga korupsi Justru Tambah Dan tidak ada Keinginan yang Sangat kuat Dari presiden Untuk menghilangkan Politik Nepotisme itu Yang berdasarkan Politik Kasih sayang Dari orang tua Kepada Kerabatnya Kepada anaknya Sendiri Itu yang dicermati oleh CK Bagus juga CK itu Meskipun suaranya Pelan saja Tapi dia Seorang Apa Yang konsisten Ya Dengan pikiran-pikirannya Tetapi Bukan berarti CK itu Tidak ada musuhnya Musuhnya adalah Rizal Ramli Rizal Ramli Dalam satu kesempatan Bilang Ke Anies Baswedan Nies Hati-hati Terhadap Jokowi Makanya dia selalu Bermusuhan Waktu dalam satu kabinet Di Jokowi Periode Kedua Kalau tidak salah itu Ya Selalu tidak sama Karena Wakil presidennya Siapa ini JK JK itu Seorang Pedagang Sementara Rizal Ramli Itu seorang Ilmuwan Ekonom politik Kira-kira Jadi dia Tidak punya Interes Untuk memperkaya Dirinya sendiri Sementara Di mata Rizal Ramli JK Di Sambing Luhut Itu bermasalah Karena ada Benturan Kepentingan Konflik Interes Informasi-informasi Dalam rapat kabinet Tentu mereka Memiliki informasi A1 Istilahnya Sangat akurat Dan kemudian Akan mengerahkan Kira-kira begitu Menelpon Jaringan Bisnisnya Di luar Yang juga Keluarganya Atau koleganya Untuk Menangkap Peluang-peluang Dari proyek-proyek Pemerintah Yang dia Dapat informasi Secara A1 Dan itu Menurut Rizal Ramli Itulah benturan Kepentingan Kalau jadi pejabat Pejabat aja Enggak usah jadi Pedagang Yang dia sebut Peng-peng 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 Pengusaha Peng-peng ya Pengusaha dan pejabat Kalau jadi pengusaha Pengusaha aja Kalau jadi pejabat Pejabat aja Enggak usah Ngerangkap Jadi pedagang Karena itu Akan merugikan Tidak-tidaknya Sang pejabat Itu akan Mendahuluan Kepentingan dirinya Kepentingan kelompok Bisnisnya Daripada Kepentingan Negaranya Harusnya Kepentingan Yang lebih banyak Kepentingan negerinya Didahulukan Dari kepentingan Keluarga Dan Kelompok-kelompok Bisnisnya sendiri Tapi itu Tidak bisa terjadi Itu yang disebut Benturan kepentingan Konflik of interest Dan itu yang dikecam Oleh Rizal Ramli Dan Solusinya adalah Solusinya adalah Rizal Ramli Tentu ditendang Oleh orang-orang Yang pedagang Seperti Tidak disukai oleh Luhut Dan tidak disukai oleh Siapa? Jika Hasilnya Dia di reshuffle Siapa? Rizal Ramli Bukannya orang Orang bodoh dia Tapi dia orang yang Yang dulu Track recordnya Jaman Gusti Bisa Membuat Membalikkan Situasi dari Bulog yang rugi Menjadi untung Dan Garuda yang rugi Menjadi untung PLN yang rugi Menjadi untung Karena Keputusan-keputusan Politik Rizal Ramli Sebagai menteri Itu betul-betul Diabdikan Untuk Kepentingan Negaranya Dan dia tidak punya Kepentingan Membesarkan perusahaan dagangnya Itulah yang Dia Mengingatkan ke Anies Basri Supaya Hati-hati dengan Jika Tapi Jika Yang dalam Podcast Ipang Wahid Bersama Jika Itu di A1 Itu tentu Tidak berani ya Wartawan Dua wartawan Dari A1 Itu mengorek Kritik-kritik Rizal Ramli Supaya Diklarifikasi Oleh Jika Tidak mungkin Apalagi Si wartawan Dikasih tempat Di rumah Dari Jika Ya sudah Terkooptasi Kecuali Hanya mengikuti Selera Atau cerita-cerita Versi-versi Dari Jika Apalagi Tidak ada Sikap Kritis Dari Wartawan A1 Itu ya Pendapat saya Silahkan Di Komentari Tentang Respon Saya terhadap A1 Untuk Sekedar Punya Konten Hari ini Hari Jumat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikap